Kau juga pelacur-pelacur politik! Kau hanya mau memilih orang yang bayar kau! Untuk seluruh relawan di berbagai tempat seluruh Indonesia, kita memulai sebuah gerakan yang mendasarkan atas kesukaan, kerelaan, dan membawa ide. Ini sesuatu yang baru dalam politik Indonesia. Danlah Anda, Anda memilih turun tangan, Anda memilih menjadi bagian dari politik yang dicalankan secara terhormat dan bersih. Ini adalah pilihan bersejarah. Saya selalu mengatakan kenapa bersejarah. Karena satu saat nanti, kita akan bisa berkata bahwa di saat Indonesia penuh dengan masalah, di saat politik penuh dengan uang, saya adalah bagian dari proses politik yang bersih, yang tak bisa dirupiahkan, tak bisa diturunkan nilainya. Ini adalah harga diri kita, dan itu kita jaga. Perjalanan kita ini gemerlap karena kristal keringat orang-orang yang tulus, kristal keringat orang-orang yang bekerja sepenuh hati, dan ini menjadi gemilang dalam catatan sejarah kita, baik catatan pribadi kita semua, ataupun catatan politik di Indonesia. Kalau kita melewati sebuah rute baru, kita akan meninggalkan jejak. Tapi bila rute itu dilewati terus-menerus, maka itu akan menjadi jalan. Karena itu kita berbesar apa yang kita lakukan. Kita dorong orang-orang baik untuk masuk ke politik. Dan insya Allah dengan begitu, politik kita akan jauh lebih baik, dan kita bisa menemok ke arena politik dengan penuh rasa hormat. Teman-teman semua, Anda, kita semua, menjadi bagian dari menjaga kehormatan di Indonesia. Mari kita jaga kehormatan ini, mari kita teruskan, dan insya Allah dalam waktu dekat, kita ketemu lagi. Keadilan, maka persatuan itu bisa dihidupkan. Jadi itulah dasar, mengapa ada boti, mengapa ada bantuan untuk semua pekerja keagamaan, termasuk sekolah, minggu. Karena kita ingin semuanya bisa tumbuh dan merasakan Jakarta sebagai rumah. Menelurkan kebijakan, menelurkan program, menelurkan kegiatan yang membuat ketenangan, keteduhan bagi seluruh jemaat dari gereja Pantai Kosta, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada nantinya. Di zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja, mendapatkan apa yang disebut dengan boti. Bantuan operasi tempat ibadah, sangat membantu kami. Gereja, Kostor, Dapat Sudara, dan lain sebagainya. Bahkan sekolah minggu, guru sekolah minggu akan diberi. Jadi, rumor-rumor mengenai beliau itu, saya kira hal yang keliru. Sentuhan sosial dari beliau untuk gereja, khususnya di Jakarta, itu sangat berarti bagi kami. Dan saya, masih Ketua Majelis Daerah KPDI DKI Jakarta, mewakili hampir seribu gembala. Menyampaikan kepada Bapak Gubernur, terima kasih buat bantuan. Boti, gitu. Bapak Anies Rasid Baswedan, PhD. Ini juga sahabat saya. Dan orang sangat hebat. Seorang pemimpin ibu kota DKI Jakarta, yang memiliki kapasitas melebihi cakupan daerahnya. Dan, ya Tuhan Yesus, dipermulia ganda. Kalian ngerti lah pokoknya semua. Saudara boleh lihat, berita-berita yang saudara dengar dan nonton semua. Semua itu seperti disampaikan tadi, kliru, beliau sangat nasionalis. Tahu saya mimpi bagaimana Pak Gubernur, untuk boti ini bisa jadi nasional Pak Gubernur. Karena terbukti, baru Bapak Gubernur sekarang yang dengan berani mengambil keputusan, Wali Kota Jakarta Timur. Dia bilang, ketika Pak Gubernur pertama kali memimpin, beliau panggil Kepala Birodegmentar bertanya, bagaimana fasilitas-fasilitas untuk gereja-gereja? Harus disamakan semua. Satu terima satu yang lain terima. Membuktikan bahwa beliau memegang komitmen dan seorang yang sangat pulau rawis dan menjaga kerkunan umat beragama. Sebentar lagi, kalau Tuhan menginjikan, akan ada pil kadang. Pastikan, jangan pilih yang bayar. Bangsa kita sudah menjadi bangsa saya sebut pelacur politik, melacurkan suaranya demi pembayaran. Lalu kemudian demo karena pemimpin kita korupsi, lalu marah karena pemimpin begini. Kau juga pelacur-pelacur politik. Kau hanya mau memilih orang yang bayar kau. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan mau terima uang haram seperti itu. Belajar jadi orang Kristen yang punya harga diri. Tapi saya miskin. Miskin bukan berarti kau harus jadi pelacur politik. Saya nggak mau Indonesia rusak hanya karena pelacur-pelacur politik yang menerima 100 ribu. Lalu pasangan lain kasih 150 ribu. Oh, kok dia kasih lebih banyak? Jadi akhirnya pemimpin yang terpilih, bukan pemimpin yang berkualitas. Indonesia perlu dipulihkan Tuhan. Indonesia perlu dibebaskan dari pelacur-pelacur politik. Rakyatnya tidak boleh jadi pelacur politik. Tapi pemimpin-pemimpinnya jangan jadi perampok-perampok uang haramnya. Ditanya Pak Eras, GSKI katanya dapat sumbangan dari tokoh tertentu. Nggak, tidak pernah dan tidak akan pernah begitu sekum setara resmi telah mengumumkan. Karena GSKI tidak berpolitik. Tidak sama sekali dan tidak akan. Memang kita termasuk salah satu aras gereja. Dan kalau aras itu mendapatkan sumbangan, saya menjadi salah satu dari anggota ini. Tidak otomatis terima. Coba dikirim uang di sini. Saya tidak akan terima. Mohon maaf. Tidak terima. Dan saya larang semua, semua. Gereja, Suara, Kebunan, Injil, saya larang terima dana. Yang ada unsur politisnya. Kalau itu dari pemerintah, resmi, boleh. Tapi kalau dari kelompok tertentu, tidak usah. Jangan. Salam namai dalam kasih Kuluhan Yesus Kristus. Saya selaku Sekretaris Umum Sinode Gereja Petani Indonesia yang berkantor pusat di Jalan Nginden, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam beberapa hari ini, banyak sekali WA yang masuk dari sosmed, dari teman pelayanan dan dari jemaat yang menanyakan tentang bantuan yang diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Adis Baswedan, kepada Sinode di Jakarta lewat aras-aras yang disebutkan di WA tersebut. Pertama, kami akan mengklarifikasi bahwa kami dari Sinode tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun dari Gubernur DKI. Memang nama kami disebut di SDIWA tersebut, tapi kami tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun juga. Kami dengan jelas, tegas, bersikap, tidak akan menerima bantuan dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Karena gereja atau Sinode kami netrak, tidak ikut dalam politik praktis. Dan kami harap klarifikasi dan bernyataan sikap kami ini dapat memperjelas keadaan yang berjadi saat ini. Tuhan memberkati. Hal berikutnya yang disampaikan, ini adalah hal yang penting, Bapak Ibu. Ini hal yang penting dan terakhir disampaikan. Jika Bapak Ibu mendengar pemberitaan, informasi, membaca pemberitaan bahwa ada sejumlah besar dana yang mengalir ke arah-arh Sinode gereja, dari pihak-pihak tertentu, perlu disampaikan dan perlu ditegaskan bahwa sikap kita tetap sama. Sebagai selaku sekretaris umum, saya sampaikan bahwa kita tidak menerima dana tersebut. Kita tidak menerima dan tidak akan pernah mau menerima dana tersebut. Mengapa? Bapak Ibu ini sikap yang kita tidak pernah ubah. Kita tidak ingin terlibat dalam politik praktis. Mari kita berbaiki sisa hidup kita, diriset, diriset kembali, sesuai dengan maunya Tuhan. Berikut adalah 83 nama Sinode Gereja Anggota PGPI. Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Gereja Betel Indonesia, Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, Gereja Pantai Kosta Isa Almasi, Gereja Betel Tabernakel, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Gpdi, Gereja Sidang Jemaat Pantai Kosta di Indonesia, Gereja Pantai Kosta Sion Indonesia, Gereja Penyebaran Injil, Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia, Gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia, Gereja Elinta Bernakel, Gereja Pantai Kosta Jakarta, Gereja Pantai Kosta Jakarta Indonesia, Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem, Gereja Pantai Kosta Kristus, Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia, Gereja Pantai Kosta Rahmat, Gereja Pentecosta Bekasi, Gereja Pentecosta Karanghanya, Gereja Betani di Indonesia Gereja Injil Kristus, Gereja Kristen Pentecosta, Gereja Busat Pentecosta Indonesia Gereja Rehobot, Gereja Bethesda, Gereja Pentecosta, Gereja Kristen Kegerakan Pentecosta Minah Asa Gereja Persekutuan Kristen Aukumene, Gereja Pentecosta Indonesia Gereja Sibelrohul Kudus Indonesia, Gereja Suara Ketebusan Maluku Gereja Siloam Injili di Indonesia, Gereja Pantekosta Tuguh Kristus, Gereja Terang Kristus, Gereja Kerapatan Pantekosta, Gereja Betel Rohul Kudus, Gereja Injil Sepenuh Indonesia, Gereja Betel Maranata, Gereja Segala Bangsa, Gereja Pentakosta Sumatera Utara Pinksterker, Gereja Nazaret Pantekosta, Gereja Pantekosta Eling, Gereja Betel Pantekosta, Gereja Kristen Pantekosta Bandung, Gereja Kristus Injili, Gereja Pantekosta Irian Jaya, Gereja Pantekosta, Gereja Baitelahin, Gereja Pantekosta Maluku, Gereja Pantekosta Kudus Indonesia, Gereja Tuhan di Indonesia, Gereja Kemah Tabernakel, Gereja Yesus Kristus Tuhan, Gereja Kristen Pimpinan Rohul Kudus, Gereja Kristen Maranata Indonesia, Gereja Eling Indonesia, Gereja Terang Dunia, Gereja Sidang Tuhan, Gereja Pantekosta Internasional Indonesia, Gereja Tabernakel Indonesia, Gereja Pentakosta Haleluya Indonesia, Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Gereja Pantekosta Tabernakel, Gereja Allah di Indonesia, Gereja Kasih Anugerah, Gereja Pekabaran Injen Jalan Suci, Gereja Pantekosta Harismatika di Indonesia, Gereja Betani Indonesia, Gereja Keluarga Tabernakel, Gereja Anugerah Betesda, Gereja Gerakan Pantekosta, Gereja Kristal Tabernakel, Gereja Betel Pantekosta Indonesia, Gereja Pantekosta Immanuel, Gereja Persekutuan Kristen, Gereja Pantekosta Immanuel, Gereja Sumai Yordan, Gereja Senjatera Indonesia, Gereja Kristus Apostoloid, Gereja Berea Sumra Indonesia, Gereja Pantekosta Indonesia, Gereja Suara Kebenaran Injen